Doan Van Hau Bisa saja itu mencederai lawan dan mengakhiri karir pemain tersebut Atas dasar kejanggalan itulah yang memicu setiap orang merasa heran Dengan perwasitan AFF kenapa tidak pernah menindak tegas Doan Van Hau Kembali berhadapan dengan timnas Indonesia Ada kemungkinan teror permainan kasar Doan Van Hau akan kembali diperagakan Sebab pada pertandingan pertama di GBK lalu saja Dia begitu leluasa melakukan segenap pelanggaran berbahaya Namun tak mendapat kartu kuning atau kartu merah Padahal menurut aturan FIFA Aksi Doan Van Hau saat melakukan tackle dua kaki itu Dan seperti demikian mendapatkan hukuman kartu merah Dengan bermain di kandang sendiri Tentu saja akan membuat Doan Van Hau semakin leluasa Dan bisa membuat para pemain timnas Indonesia harus lebih berhati-hati Sebab selain harus fokus dalam mencari gol Para pemain timnas Indonesia juga harus fokus dalam meredam permainan kotor Doan Van Hau Bisa bisa satu persatu pemain timnas Indonesia mendapat cedera akibat ulahnya Dengan demikian, kita berharap kepada AFF agar menindak tegas Doan Van Hau Sebab bukti rekaman video sudah ada Bahkan Sinta Aeyong pelatih yang pernah membawa Korea Selatan ke piala dunia pun turut dibuat geram Sinta Aeyong pun tak ragu untuk memposting video aksi-aksi brutal Doan Van Hau Dan memperlihatkan keboblokan perwasitan AFF Karena tidak bisa memberikan sanksi tegas atas permainan kotor seperti demikian Tujuan menghukum Doan Van Hau tentu saja agar pemain tersebut jera Dan tak melakukan aksi-aksi brutal lagi Sebab ini tergolong sangat berbahaya untuk karir pemain yang bisa saja dicederai oleh Doan Van Hau Apalagi pada pertandingan ini, timnas Indonesia berharap bisa mendapatkan kemenangan Atau paling tidak mendapatkan gol dan menahan imbang Vietnam Maka bisa dipastikan timnas Indonesia akan lolos ke babak final Tampaknya strategi Sinta Aeyong di pertandingan pertama lalu Dengan menyimpan pemain bertipikal menyerang Guna bermain habis-habisan di laga ini Ketika itu timnas Indonesia lebih banyak menurunkan pemain bertahan Namun mampu menciptakan segenap peluang berbahaya Sayangnya lagi-lagi penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah bagi Sinta Aeyong Terima kasih telah menonton!